Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di depan saya ini sudah ada laptop ya rekan-rekan ya, tapi kali ini saya tidak akan live streaming menggunakan laptop ini. Laptop ini akan saya gunakan sebagai bahan eksperimen kali ini, yaitu sebagai media untuk men-setting dari logo ataupun tulisan yang akan saya buat di sendal sejuta umat. Sendalnya seperti ini rekan-rekan ya, sendal cepit. Ini dinamakan sendal sejuta umat karena banyak banget yang pakai sendal ini. Mereknya hampir sama, kemudian warnanya sama, kemudian bentuknya juga sama, kadang ukurannya juga sama. Jadi sering banget untuk sendal sejuta umat ini tertukar dengan punya tetangga ataupun punya teman saat kita menghadiri acara ataupun kegiatan di lingkungan sekitar rumah kita. Sering banget tertukar ya rekan-rekan yang termasuk punya saya ini, makanya akan saya buat logo atau tulisan supaya membedakan dengan punya orang. Dan di kesempatan video kali ini saya akan membuat tulisannya menggunakan mesin laser engraver, yaitu mesin laser yang sudah pernah saya gunakan dulu. Saat ini sekaligus saya akan coba lagi supaya melihat hasilnya masih bagus atau tidak. Dan tentunya kalau sendal sepon seperti ini ya rekan-rekan ya, kan bahannya sepon. Jadi kalau kena panas atau kena api biasanya dia akan meleleh dan melebar. Akan saya coba eksperimen menggunakan laser ini bisa enggak ya rekan-rekan ya, karena laser itu kan panas, membuat goresan panas ya. Jadi semoga nanti tidak leleh di media sepon ini. Mungkin nanti settingannya akan kita ubah sedikit supaya nanti bisa bagus hasilnya di sendal jepit seperti ini. Untuk mesin lasernya saya menggunakan yang dulu pernah saya pakai, yaitu yang 20W ya rekan-rekan ya. Dulu saya dapatnya dari toko online Banggood kalau enggak salah ya. Mungkin nanti rekan-rekan yang tertarik bisa cek saja di deskripsi video untuk keterangan dari mesin laser ini. Baiklah rekan-rekan, biar enggak lama-lama langsung saja kita akan mulai video kali ini. Membuat logo atau tulisan di sendal jepit menggunakan mesin laser. Baiklah rekan-rekan, kita buka dulu ya ini ya untuk sendal jepitnya, sendal sejuta omat. Biar enggak tertukar, kita akan buat tulisan di si bagian tengah di sini. Ukurannya sekitar 10x3 cm. Untuk setting tulisannya atau logonya, kita bisa menggunakan software macam-macam ya, tergantung dari rekan-rekan, sukanya pakai apa. Kalau saya sudah terbiasa pakai Photoshop ya rekan-rekan ya di komputer. Ini tinggal kita tulis saja. Ini saya tulis tukang di bagian atas agak tebal. Kemudian di bawahnya jadi-jadian tulis saya nanti saya setting miring ya rekan-rekan ya, supaya lebih berbeda dari bagian atasnya. Kita tinggal setting, kemudian kita paskan untuk posisinya sesuai dengan keinginan kita. Oke, hasilnya seperti ini sudah selesai. Yang penting warnanya putih dan hitam ya rekan-rekan ya. Kemudian setelah selesai, kita save ke file jpeg. Kita setting resolusi maksimum. Kemudian langsung kita copy ke folder NEJEE ya rekan-rekan ya. Untuk software laser-nya. Seperti ini sudah. Kemudian kita siapkan ini mesin laser-nya NEJEE Master 2. 20 Watt. Kita beri dudukan dulu menggunakan multi-pack 18 mm, supaya tingginya sama dengan bagian sundal jepitnya. Nah, kita instalasi untuk kabelnya. Ini kabel USB. Kita masukkan di bagian mesinnya. Kemudian yang ujung kanan kita masukkan di bagian USB laptop. Kemudian ini untuk power-nya. Tidak terlalu besar ya rekan-rekan. Untuk power-nya dan kabel-nya. Tapi ini oke. Selanjutnya, ini sudah menyala untuk mesinnya. Kita akan langsung opening software NEJEE-nya. Seperti ini. Untuk mesinnya sudah bergerak ya rekan-rekan ya. Kembali ke posisi home. Oke, setelah sudah siap. Kita langsung buka file image yang akan kita cetak. Seperti ini. Ukurannya kita sesuaikan kembali. 10 cm. Setelah oke. Kita pilih yang kiri. Oke, ini sudah siap ya rekan-rekan ya. Sekarang kita pasang untuk sendal jepitnya. Kita taruh di posisi yang sembarang dulu. Tidak apa-apa. Setelah itu kita pilih menu yang gambar kotak ini. Dia akan membuat lintasan kotak sesuai dengan posisi tulisannya. Jadi kita bisa tinggal menggeser-geser dari posisi sendal jepitnya. Kita posisikan. Untuk kotak yang dibuat dari lasernya itu bisa pas di posisi yang kita kehendaki. Seperti ini. Sebelumnya untuk lasernya ini kita fokuskan ya rekan-rekan ya. Untuk cahayanya dengan memutar knob di bagian atas bagian lensanya. Kemudian ini kita setting ulang untuk posisinya. Jika sudah benar kita langsung operasikan di bagian laptopnya. Tinggal kita pencet tombol play di sini. Ini sudah transfer file dan mesinnya sudah mulai bergerak dan langsung memulai untuk mencetak. Saat mulai mencetak seperti ini, cahaya dari laser yang tadi redup langsung tiba-tiba terang ya rekan-rekan ya. Nah, terang seperti ini. Dan mesin laser ini suaranya tidak keras. Kadang-kadang ya hanya terdengar suara motornya itu kecil banget. Jadi tidak mengganggu tetangga atau tidak bising di ruangan. Di bagian laptopnya juga terlihat untuk progres pencetakannya ya. Jadi kita tahu ini prosesnya sampai mana. Nah, seperti ini. Ini kecepatannya saya cepatkan ya untuk videonya supaya tidak terlalu lama nanti. Laser power saya menggunakan 30%. Kemudian untuk burning timenya saya menggunakan 9%. Tidak terlalu tinggi ya. Ini waktunya sudah 9 menit baru dapat 24%. Memang lama ya rekan-rekan untuk pencetakan dari laser engraver ini. Karena memang nanti hasilnya akan lebih bagus jika kita menggunakan setting yang kecepatan medium saja seperti ini. Dan lebih amannya lagi kita harus menggunakan kacamata laser seperti ini ya rekan-rekan. Yang warnanya hijau. Kalau kita menggunakan kacamata seperti ini laser biru yang terang itu dia tidak akan kelihatan atau hilang. Hanya kelihatan titik warna putih di bagian media lasernya. Kita akan tunggu sampai selesai ya rekan-rekan. Untuk pencetakannya. Pencetakannya ini tulisan dari tukangnya baru dapat separoh ya. Kalau suhu dari lasernya ini adalah 36 derajat celcius. Kemudian ini sudah dapat 66%. Ini waktunya 26 menit. Sebaiknya rekan-rekan ya untuk mesin laser seperti ini kita kasih kipas angin untuk di bagian medianya. Supaya untuk asap pembakarannya itu bisa langsung hilang dan tidak ngumpul di bagian zona di daerah sini. Supaya kita juga aman ya tidak terhirup oleh kita. Oke sudah mau selesai 97% 39 menit. Oke tinggal sedikit lagi selesai untuk proses laser engravingnya. Oke rekan-rekan sudah selesai ini untuk mesinnya kembali ke posisi home. Sekarang kita akan cek untuk hasilnya. Nah seperti ini rekan-rekan untuk hasil cetakannya. Tulisan tukang jadi-jadinya terlihat jelas. Warnanya agak kehitaman karena proses burning tadi ya pembakaran. Lumayan oke sih untuk hasilnya. Sekarang kita akan buat atau kita akan cetak untuk sendal sebelah kanan ya. Saya menggunakan motif tulisan TGG Review saja sebab berbeda dengan posisi sendal sebelah kiri. Untuk cara pengerjaannya sama ya. Kita atur dulu untuk posisinya. Setelah pas untuk posisinya tinggal nanti kita akan kerjakan. Tapi ini harus pas dulu ya rekan-rekan ya. Kita sesuaikan dulu untuk posisinya. Setelah sudah tinggal kita apply. Akan transfer file dan langsung proses pencetakan. Ini saya kerjakan malam hari ya rekan-rekan ya. Jadi walaupun malam ini tidak mengganggu dari tetangga atau berisik di bagian ruangannya. Karena suaranya halus banget untuk mesinnya. Oke ini sudah 64% waktunya 12 menit. Ini memang agak cepat ya rekan-rekan ya. Karena untuk tulisannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan yang pertama tadi. Ini terlihat ada asapnya ya rekan-rekan ya. Karena dia kan prosesnya dibakar ya. Dipanasin untuk ujung lasernya itu. Oke rekan-rekan. Ini sudah hampir selesai. Sudah sampai di posisi bawah. Dan ini untuk mesinnya sudah kembali ke posisi home. Kita akan cek untuk hasilnya. Seperti ini rekan-rekan untuk hasilnya. Untuk tulisan TGG review-nya juga terlihat rapi. Dan yang penting rekan-rekan ya. Untuk membuat laser di bagian sendal jepit seperti ini. Jangan terlalu kecil ya. Untuk tulisannya supaya hasilnya bisa maksimum. Untuk waktunya tadi menghabiskan waktu 19 menit ya. Tidak terlalu lama. Oke rekan-rekan kurang lebih seperti itu ya. Untuk proses pencetakannya. Dan sendal jepit kita. Sendal sejuta omat ini sudah ada logonya. Sudah ada tulisannya. Jadi semoga tidak tertukar lagi. Kalau tertukar lagi berarti memang sengaja ditukar. Seperti itu ya. Untuk hasil cetakannya. Menurut saya sih oke banget ya rekan-rekan ya. Seperti ini. Dan ini juga cekung ke bawah. Jadi tergerus dari bagian sendalnya. Jadi untuk tulisannya dia ambles. Jadi terlihat lebih bagus. Tidak hanya tidak seperti di cetak printer saja. Jadi ini memang dia engraver ya rekan-rekan ya. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya. Untuk hasilnya. Dan seperti ini untuk video. Caranya. Kalau mesinnya sih ini harganya dulu sekitar 2.700.000 ya rekan-rekan ya. Saya belum cek lagi untuk harga sekarang berapa. Belum sampai 1 tahun juga sih. Untuk mesin ini saya gunakan. Saya dapat di toko online bengkut. Rekan-rekan mungkin yang tertarik dengan mesin ini. Bisa cek saja di deskripsi video. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat menjadikan informasi dan pengetahuan buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di klik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih.